Hai Aries, apa kabar? Ini bacaan buat kamu bulan November. Kartu pertama untuk Aries adalah Seven of Swords. Ada kecurangan atau pemikiran untuk mungkin menipu orang lain atau apapun itu. Ada kesempatan untuk mungkin, kemungkinan besar adalah kamu punya kesempatan untuk melakukan hal ini. Tapi bisa juga ini yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kamu. Jadi ada sesuatu yang curang atau tidak baik atau mengambil kesempatan dalam kesempitan di sini. Dan tantangannya adalah King of Wands. Jadi kartunya begini, tantangannya adalah King of Wands yang artinya bersikap dengan adil, bersikap mengambil keputusan yang bijak, mengambil tindakan yang tepat. Dan ini adalah, kalau aku artikan adalah, kalau kamu punya kesempatan untuk melakukan hal yang curang, atau kamu punya kesempatan untuk melakukan, untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, coba kamu pikirkan lagi dengan matang-matang. Apakah ini betul hal yang baik untuk dilakukan atau tidak? Karena semuanya itu terserah kamu, kamu mengambil jalan yang mana, tapi tantangannya adalah bersikap adil dan benar. Itu yang paling susah karena bersikap benar itu nggak selalu baik. Tapi bersikap benar itu selalu benar, gitu. Jadi itu tantangan buat kamu. Kartu berikutnya adalah Queen of Cups, yang artinya Queen of Cups ini artinya mengalir, ngikutin arus, tapi ini lebih ke emosi. Jadi emosi kamu nggak terlalu, nggak bergejolah. Kamu penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Karena ini sebenarnya adalah sifat kamu. Kamu orang yang penuh dengan perhatian untuk orang lain dan sebagainya. Tapi jangan sampai ada kesempatan itu untuk melakukan hal di bawah nilai kamu atau standar kamu. Jangan sampai kamu ambil itu. Pelajaran dari bulan lalu yang kamu bisa ambil atau yang masih berkesan buat kamu. Kamu dapat pelajaran, ini adalah Ace of Swords. Yang artinya awal baru, gagasan baru, atau sesuatu terobosan. Atau kamu punya ada mungkin proyek baru. Mungkin sesuatu yang penuh dengan ide, kreativitas buat kamu. Dan itu bagus karena kamu bisa diteruskan ke bulan ini. Ini Three of Wands. Yang artinya kamu penuh dengan persiapan, strategi untuk ke masa depan. Jadi dengan kamu punya ide baru ini, kamu aplikasikan dengan strategi, dengan persiapan, dengan pemikiran yang jauh ke depan. Itu bisa membantu kamu untuk melakukan hal-hal yang, mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Kartu berikutnya adalah The Hanged Man. Hanged Man ini artinya, kamu diminta untuk berhenti sejenak. Stop dulu sebentar, coba kontemplasi lagi. Apalagi yang bisa kamu refleksi diri tentang semua yang terjadi, semua pemikiran, semua kejadian yang ada di sekitar kamu dan yang sedang kamu alami ini. Itu tuh ada pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Karena Hanged Man ini artinya meminta kamu untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang baru. Mungkin ada sesuatu yang kamu kelewatan, atau kamu lupa, atau kamu ini ada yang perlu kamu perbaiki. Mungkin kamu udah oke, tapi terutama tentang ini, yang harus kamu waspadai, kesempatan untuk mengambil, untuk berbuat sesuatu yang tidak bagus sebenarnya. Dan itu tantangan banget untuk kamu supaya eling dan waspada, kalau kata orang Jawa ya. Kartu berikutnya adalah Night of Cups, yang artinya kamu lagi penuh dengan energi, passion, kamu lagi mungkin romantis juga, kamu lagi on fire, kamu lagi menggebu-gebu untuk sesuatu. Dan itu adalah kamu juga, kamu orangnya kan seperti itu ya, kamu lagi penuh dengan hasrat, kamu lagi mau melakukan ini dan itu, dan kamu ini adalah highlight kamu. Tapi ada kejadian ini yang membuat kamu cukup mempengaruhi kamu, ini artinya five of ones, yang artinya ada pemikiran lagi, jadi kamu think twice. Jadi cukup ini ya, cukup terkoneksi nih, kamu harus berpikir ulang, atau refleksi diri. Dan ini mungkin konflik batin, mungkin ada sebuah konflik di luar diri kamu, entah kamu dengan orang lain, atau orang lain di sekitar kamu ada yang konflik. Dan ini cukup mempengaruhi kamu untuk berpikir ulang. Berikutnya adalah seven of pentacles, yang artinya ini adalah hope atau fear kamu, keinginan atau ketakutan kamu, yang artinya kamu lagi, kamu ingin semuanya berjalan dengan baik, kamu ingin semua investasi kamu menghasilkan, kamu ingin apa yang kamu lakukan itu menghasilkan, kamu ingin kerja keras kamu itu menghasilkan, ya tentu ya semua orang juga begitu. Tapi ini outcome-nya adalah kartu yang terakhir, eight of pentacles, yang artinya kamu just do what you do, kamu lakukan aja kegiatan kamu, atau apa yang kamu lakukan. Mungkin ini akan menjadi pengulangan, atau sesuatu yang berulang-ulang, atau rutinitas, dan kamu jalanin rutinitas kamu aja, gak usah terlalu mikirin yang macem-macem kali ya, karena makin kamu mikir macem-macem mungkin makin dijauhkan hal itu dari kejadiannya, mungkin akan jadi semakin lama kamu untuk mencapai itu kalau kamu terlalu sibuk dengan pikiran kamu, jadi kamu berselaras aja, kamu lakukan tugas kamu, bagian kamu, apa yang harus kamu lakukan, dan apa yang kamu bisa lakukan, gak usah terlalu worry, gak usah terlalu khawatir dengan banyak hal, kamu just do what you do, karena ini kamu dapet pelajarannya disitu, dengan kamu sabar, belajar sabar, itu adalah pelajaran juga untuk kamu, kamu akan mendapatkan hasilnya itu, mungkin kali ini dengan belajar sabar, bukan dengan agresif, tapi lebih ke jalanin aja sehari-harinya, gimana, gak usah terlalu ambisius, karena kalau emang itu milik kamu, kamu akan dapetkan dengan cara yang benar, ingat ya, dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang shortcut, gitu, kartu untuk kamu nih, positivity, bagus banget nih, jadi, if you can find even one thing to be grateful for, it will restore you to the light, please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, in even the hardest situation, jadi, dalam situasi apapun, sesusah apapun, sekelam apapun itu rasanya, coba temukan, kita latihan ya, menemukan satu aja hal yang bisa kamu syukuri, misalkan, kalau kamu lagi tabrakan nih, apa yang bisa kamu syukuri, oh, aku masih hidup, oh, tidak ada korban jiwa, itu aja udah sangat disyukuri, harusnya, atau kamu, oh, oke, untung ada asuransi, jadi bisa gak terlalu banyak keluar duitnya, gitu, jangan difokuskan ke masalahnya, karena itu akan mengundang lebih banyak masalah lagi, coba, ini kan, kalau kamu bisa menemukan satu aja hal positif yang bisa kamu syukuri dari satu kejadian, kamu akan mengembalikan cahaya Tuhan kembali ke diri kamu, ke kehidupan kamu, jadi, kalau kamu udah mulai jauh dari Tuhan, istilahnya, jauh dari Tuhan, coba untuk berpikir positif, dan itu akan langsung mendekatkan kamu lagi ke jalan yang benar, gitu, jangan putus harapan, always keep the light in you, untuk Aries semangat, kita ketemu lagi dua minggu lagi, bye! Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bisa membantu kamu ya, jangan lupa saya punya Instagram, at Indotarot, di follow untuk pesan semesta setiap hari, sampai jumpa!